Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur Hai salam jumpa sahabat ketemu lagi bareng saya Ocak Kalista di Buletin Jatim edisi hari ini Kita awali untuk informasi pertama, ada Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan Wali Kota Madiun berencana menjadikan rumah tahanan militer sebagai destinasi wisata baru Aset tempat peninggalan bersejarah rumah tahanan militer atau RTM yang terletak di Jalan Ahmad Yani akan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata edukasi sejarah di Kota Madiun Kedepan, Wali Kota Madiun Maidi ingin menjadikan RTM sebagai destinasi wisata ala kolonial Guna meningkatkan fungsi dari bangunan peninggalan Belanda tersebut Wali Kota Madiun berencana melakukan renovasi yang cukup besar pada bagian atap dan pemapingan Hal menarik lainnya, Wali Kota Madiun berangan menciptakan suasana seperti di era kolonial Mulai dari petugas yang mengenakan kostum ala kolonial serta membangun kantin dengan tema khas tempo dulu di dalam kompleks RTM Tak lupa, ornamen kuno juga ditambahkan untuk mempercantik kompleks RTM Selain RTM, Wali Kota Maidi juga berniat untuk menjadikan Gereja Santo Cornelius dan Sumber Umis sebagai kawasan wisata Hal ini bertujuan agar dapat memecah konsentrasi di Jalan Pahlawan sehingga tidak berpusat di satu titik saja Selain itu, pemecahan tersebut juga dapat membantu mengurangi kepadatan di Jalan Pahlawan Kiki Desilia, Suara Madiun Dari Madiun kita ke Pamekasan Di sana ada Eza Mahesa, Ralita FM Pamekasan menggabarkan Bupati yakini kabupaten terbaik harus berangkat dari keinginan yang nyatu dan kuat Bupati Pamekasan berutama mengatakan kabupaten yang maju hingga menjadi yang terbaik tidaklah mungkin berasal dari ruang kosong Melainkan untuk menjadi kabupaten terbaik harus berangkat dari keinginan yang kuat Orang nomor satu di bumi gerbang salam ini berkaca pada Pemprov Jatim Citar Ia menyampaikan bahwa ikhtiar Pemprov Jatim mulai dari pemimpinnya, seluruh pejabat, dan seluruh stakeholder Dilakukan kerjasama satu sama lain dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan terarah tujuannya Bupati Badrut menambahkan dalam merealisasikan programnya agar terwujud visi dan misi pemerintahan Dibutuhkan keinginan yang padu dengan semangat kuat dan bersinergi Sehingga dapat menjadi kabupaten yang memiliki daya saing kuat Saya beri yakinan bahwa menjadi kabupaten terbaik itu tidak berangkat dari ruang yang kosong Tiba-tiba datang menjadi kabupaten baik Sama dengan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur Citar ini bukan berangkat di ruang yang kosong Berangkat dari keinginan yang kuat Dari pemimpin, dari seluruh pejabat, dari seluruh stakeholder Untuk memujudkan Jawa Timur Citar ini Dan ini perlu kerjasama baik antara kita semuanya Perlu keinginan yang padu antara kita semuanya Kalau kemudian keinginannya sudah padu, semangatnya sudah padu, energinya sudah bagus Saya yakin Jawa Timur semakin besar Dan Pak Mekasan yang sekarang berencana menjadi kabupaten yang berdaya saing di Indonesia Eza Maisa, Ralit FM, mengabarkan Ninda Alivia dari Persada FM mengabarkan Adanya status zona merah KPU Kabupaten Militar Akui menjadi kendala PPDB melakukan cokli Ketua KPU Kabupaten Militar Hadi Santoso mengatakan Proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pilkada 2020 Yang dimulai sejak 15 Juli 2020 oleh petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP Hingga kini secara umum berjalan lancar Bahkan prosentasenya mencapai 75% Hanya saja Hadi mengakui adanya daerah yang berstatus zona merah menjadi kendala tersendiri Bagi PPDP untuk melakukan coklit Karena di lapangan terdapat kasus positif COVID-19 Membuat warga menjadi khawatir Sehingga perolehan coklit masih sedikit Menurutnya, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas Dalam melakukan coklit di tempat yang berstatus zona merah Ia pun memastikan semua petugasnya Menerapkan protokol kesehatan Sehingga keselamatan dan keamanan petugas ataupun masyarakat bisa terjamin Itu dilakukan lockdown lokal ya Otomatis dengan adanya itu Maka teman-teman PPDP tidak bisa leluasa untuk melakukan proses penjelasan dan penelitian Hadi menambahkan waktu pelaksanaan coklit masih panjang Yaitu hingga 13 Agustus 2020 Harapannya bisa berjalan lancar Dan pendataan yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal Bergeser ke informasi lainnya Ada Bili Patopoi dari Suara Sidoarjo mengabarkan Target percepatan zona kuning Pilkade Serentak Kabupaten Sidoarjo Akan digelar 20 September 2020 Pembelian Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sidoarjo Resmi digelar pada 20 September mendatang Pelaksanaan akan tetap menerapkan protokol kesehatan Meskipun Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah berstatus zona non-merah Menyikapi hal ini jajaran Forkombimda Kabupaten Sidoarjo Bersama dengan OPD terkait Menggelar koordinasi dengan Akademisi Dua Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur Dalam hal ini Universitas Berawijaya Malang Dan Universitas Erlangga Surabaya Dilaksanakan di pendopo Delta Wibawa pada Kamis 6 Agustus Ini seperti dikatakan Nur Ahmad Saifuddin Wakil Bupati Sidoarjo sebelumnya Akademisi Universitas Erlangga Memberikan rekomendasi Pilkades lebih baik dilaksanakan saat Sidoarjo sudah masuk zona kuning Untuk penyebaran COVID-19 Memang harapannya dari Dr. Windu tadi Lebih baik pelaksanaan Pilkades itu Pada saat nanti kita bisa sampai ke zona kuning Hari ini kan kita sudah minggu ini zona oran Sementara itu untuk menerapkan protokol kesehatan Calon pemilih yang masih berstatus orang tanpa gejala atau OTG Akan mendapatkan perlakuan khusus Di antaranya tidak boleh memasuki TPS umum Selain itu bisa juga didatangi petugas pemilihan Dengan menggunakan baju hasmat Demikian saya Bilipatopoi, Suara Sidoarjo Dari Sidoarjo kita ke Probolinggo Di sana ada St.B. Julianatan Dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan Pemanfaatan Fasilitas KIM Sekolah Daring Pemerintah Kota Probolinggo Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai naungan kelompok informasi masyarakat atau KIM Di wilayah kota Terus hadir di tengah-tengah masyarakat Bahkan di saat pandemi COVID-19 Fasilitas Wifi pada masing-masing KIM Yang dipasang sejak awal tahun 2020 ini Banyak dimanfaatkan anak-anak saat sekolah daring Sejatinya, pemasangan fasilitas Fasilitas Jaringan Internet untuk mendukung produktivitas KIM Sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan, sosialisasi, dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat Seperti yang nampak pada hari Rabu 5 Agustus kemarin Di salah satu lokasi KIM Kabar Bingbere yang terletak di Jerebeng Kulon Terdapat beberapa anak yang memanfaatkan fasilitas KIM untuk sekolah daring Sekitar 9 orang anak mulai dari tingkat SD hingga SMA Memanfaatkan Wifi tersebut Menurut Humas KIM Kabar Bingbere, Abdul Halim Selain ia aktif memberikan informasi tentang wilayahnya di Jerebeng Kulon Didasarkan atas rasa peduli dan prihatin kepada warga sekitar yang mengaku kesulitan Untuk mendapatkan akses internet di rumahnya Maka ia menyediakan fasilitas KIM untuk dapat dimanfaatkan oleh mereka Tebi Julio Natan, Suara Kota, Probolinggo Kita bergeser ke informasi lainnya Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan Dua jabatan Eselon kosong Dua jabatan Eselon 2 di Pemkap Nganjuk kosong Selain posisi Kepala Dinas Pendidikan yang ditinggalkan Muhammad Yassin Ada pula posisi staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan yang lowong Setelah pejabatnya pensiun Menindaklanjuti kekosongan dua jabatan Eselon 2 tersebut Sekretaris Daerah atau Sikda Muhammad Yassin mengatakan Pihaknya tengah memproses pengisian pejabat pelaksana tugas Yang nantinya akan ditunjuk PLT atau pelaksana tugas Dijelaskannya, hingga kemarin dirinya masih menuntaskan Pekerjaannya di Dinas Pendidikan yang belum selesai hingga Senin Selebihnya akan langsung dilanjutkan oleh pejabat PLT Sedangkan terkait dengan pejabat PLT Kadidik Yassin menyebut Bupati Novi Ramadidayat yang akan memilihnya Dan akan membuat surat keputusan atau SK pengangkatannya Dari Agustin Madikawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk Kita bergeser ke informasi lainnya Kirana Ninsa Mahardika FM mengabarkan Dinas Pendidikan tengah bahas Rencana pemberian kuota gratis bagi pelajar Sobat kuota internet menjadi kendala yang sering dikeluhkan pelajar Dan wali murid selama pelaksanaan school from home Pemerintah Kota Blitar pun berencana untuk memberikan Bantuan kuota internet bagi pelajar Demi kelancaran proses belajar dari rumah Selama pandemi COVID-19 Rio Suartono, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Dikonfirmasi di kantor DPRD Kota Blitar 5 Agustus 2020 Mengatakan Sampai saat ini rencana pemberian bantuan kuota internet Bagi pelajar Kota Blitar masih dalam tahap pembahasan Mulai dari penentuan sumber anggaran Kategori penerima dan frekuensi penerimaan Pihaknya menarajatkan bantuan kuota itu Bisa direalisasikan tahun ini Sementara disinggung terkait informasi Pemberian kuota gratis oleh pemerintah kota Yang saat ini beredar di media sosial Rio memastikan informasi itu hoaks Sementara itu Syahrul Alim Ketua DPRD Kota Blitar dikonfirmasi Di hari yang sama mengatakan Hasil rapat kerja komisi 1 Di antaranya membahas Terkait pemberian kuota internet Yang sumber anggarannya dari Dena Bos Namun anggaran yang ada terbatas Hanya bisa disalurkan sampai September 2020 Sedangkan untuk Oktober sampai Desember Diharapkan ada dukungan dari APBD Kota Blitar Karena bantuan kuota ini sangat dibutuhkan masyarakat Kita upahakan untuk disupport oleh APBD selesai Paripunan yang tadi adalah Perbaikan penganggaran yang di luar RKPD Kita ke informasi lainnya Ada Bobby Wijayanto Suara Lumajang mengabarkan Sinergitas Forkopimda Lumajang Memberikan hasil yang nyata Bagi masyarakat Torikul Hak Bupati Lumajang Sampaikan apresiasi Serta terima kasih kepada Komandan Kodim 0821 Lumajang Dan Komandan Batalion 527 Baladibya Yuda Lumajang yang lama Atas sumbangsi Selama menjabat di Lumajang Telah mendukung dan membantu pihak pemerintah Kabupaten Lumajang Serta sinergitas Yang selama ini telah terjalin sangat baik Sehingga bisa menyelesaikan persoalan Serta memberikan hasil pembangunan yang nyata Bagi masyarakat Hal itu disampaikan Bupati Saat memberikan sambutan pada acara malam Keagrapan Pisa Sambut Dan Dim 0821 Lumajang Dan Danjon 527 Baladibya Yuda Lumajang Yang bertempat di Pendopo Arya Wiraraja Rabu malam kemarin Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan Selamat datang kepada Dandim dan Danjon yang baru Ia berharap Dengan tugas dan amanah yang baru Diemban di Lumajang Bisa menjalin sinergitas yang solid Serta semangat dalam membangun Kabupaten Lumajang Lebih baik lagi Bobi Wijayanto Suara Lumajang FM Mengabarkan Hentil Ludiana dari Suara Ngawi Mengabarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Luncurkan simpel Pandemi COVID-19 Menjadi salah satu faktor utama Munculnya inovasi-inovasi baru Di berbagai bidang termasuk dunia pendidikan Diluncurkannya aplikasi simpel Sistem informasi manajemen pembelajaran Merupakan terobosan baru di dunia pendidikan Di Kabupaten Ngawi Selama pandemi COVID-19 Yang menghindari pembelajaran Tata muka langsung antara guru dan siswa Ini seperti yang dikatakan Muni Sulisdiano Kenang Bupati Ngawi Sekarang kita tidak boleh Dertatap muka langsung Kepada guru dan siswa Sesuatu yang kreatif Yang inovatif Kalau sesuatu Kesempitan Menjadi kesempatan Suatu halangan Menjadi suatu peluang Nah halangan kita ini banyak Tapi jadikanlah itu peluang Ini adalah orang yang inovatif Dan kreatif Maka saya juga ingin mengajari Semuanya Tantangan itu Menjadi peluang Kita ini ditantang Bagaimana kita tetap Membuat siswa pintar Guru tetap mengajar Berinovasi Itu menjadi peluang kita Kenang juga mengatakan Sesuatu yang kreatif Inovatif Suatu kesempitan Jadi kesempatan Suatu halangan Menjadi suatu peluang Bagi para tenaga pendidik Di Kabupaten Ngawi Khususnya Henti Ludiana LPPL Suara Ngawi Kita bergeser ke informasi lainnya Pangdam 5 Brawijaya Temui Bupati Tuban Bahas penanganan COVID dan Rutilahu Informasi selengkapnya Bersama Aida Aminia Dari Peradia Suara Tuban Panglima Kodam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah Melakukan kunjungan Ke Kabupaten Tuban Rabu 5 Agustus 2020 Kunjungan Pangdam Brawijaya Disambut Bupati Tuban Fatul Huda Bersama Komandan Kodim 0811 Tuban Litkol Infantri Filiala Romadon Di Markas Kodim 0811 Tuban Kunjungan Pangdam Brawijaya Dalam merangka memberikan pengarahan Kepada Perwira TNI Kodim 0811 Tuban Terkait penanganan COVID-19 Di Kabupaten Tuban Selain itu Meninjau pelaksanaan rumah Tinggal layak huni Rutilahu Di sejumlah titik Di Kabupaten Tuban Pangdam Brawijaya Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah mengungkapkan Lokasi Kabupaten Tuban Terbilang strategis Mengingat menjadi Jalur Lintas Provinsi Kondisi tersebut Harus diantisipasi Agar penyebaran COVID-19 Dapat dihentikan Penanganan COVID-19 Perlu terus dimaksimalkan Dengan melibatkan Semua elemen Terkait pelaksanaan Rutilahu Mai Jend TNI Widodo Iryansyah Mengungkapkan Pemprov Jatim Bersama TNI Memiliki program Untuk rehab rumah Agar menjadi layak hunis Sebanyak 6.000 unit Setiap kabupaten Mendapat alokasi Kurang lebih 300 unit rumah Aida Aminia Pradya Suara Tuban Untuk Buletin Jawa Timur Kita bergeser ke informasi lainnya Isyatun Hania Dari Suara Gresik Mengabarkan Tim penggerak PKK Kabupaten Gresik Harus lakukan Sosialisasi Guna pemberdayaan Masyarakat Khususnya Dalam bidang Pekarangan Pangan Lestari Sahabat Masa pandemi COVID-19 Tidak menghentinkan Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Atau PKK Kabupaten Gresik Melakukan Sosialisasi Kepada masyarakat Luas Khususnya Para anggota PKK Di seluruh Kabupaten Gresik Salah satu tim Penggerak PKK Kapok Jatiga Kabupaten Gresik Bu Erna Dewi Khususmiati Mengatakan Bahwa di masa pandemi Seperti ini Sosialisasi dilakukan Dengan menggunakan Media online Jadi memang Untuk pertemuan rutin Selama pandemi Kita tidak lakukan Secara face to face Kita mengupayakan Dengan grup-grup Yang ada di Kecamatan Kemudian Di tim penggerak PKK Kabupaten sendiri Kita juga Mensosialisasikan Itu Melalui Media-media online Yang sudah kita kerja Jadi di era pandemi ini Untuk ibu-ibu Masyarakat Keluarga Di Kabupaten Gresik Jangan takut Untuk Bermain-main Di pekarangan Pekarangan Tidak harus luas Mbak Pekarangan itu Boleh sesempit Apapun Terutama di perkotaan Kita hanya perlu Sedikit Berkreasi Dan berinovasi Jika itu Ditekuni Dan memang Dilaksanakan Dengan Bersama-sama Tetap Dengan Upaya Selalu Bahagia Supaya Di era pandemi ini Ibu-ibu Yang aktif Mengelola Pekarangannya Tidak Kehilangan Momen Untuk Berekreasi Saya Syatun Hania Melaporkan Untuk Buleting Jawa Timur Dari Gersi Kita ke Tulungagung Di sana Ada Megakristi RGRFM Tulungagung Mengabarkan Rapat Tahunan PMII STAI Diponegoro Tulungagung Sebagai salah satu Organisasi yang menaungi Mahasiswa Islam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Stai Diponegoro Tulungagung Kembali Melaksanakan Rapat Tahunan Komisariat PMII Stai Diponegoro Tulungagung Dan Acara Dilaksanakan Di Aula PCNU Desa Gedang Sewu Kecamatan Poyolangu Dalam Kesempatan Tersebut Bupati Tulungagung Mariota Birowa Menyampaikan Harapannya Kepada Segenap Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Stai Diponegoro Tulungagung Untuk Bersama-sama Senantiasa Memupuk Rasa Persatuan Dan Kesatuan Di antara Pengurus Dan Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Stai Diponegoro Tulungagung Karena Dengan Jiwa Persatuan Dan Kesatuan Program-program Organisasi Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Yang Pada Akhirnya Mampu Menggerakkan Roda Koorganisasi Dengan Baik Pula Keberadaan Suatu Organisasi Merupakan Hal Yang Penting Dari Demokrasi Yang Merupakan Pengejauan Tahan Proses Keterlibatan Masyarakat Yang Lebih Besar Untuk Berpartisipasi Di Segala Bidang Pada Melaksanakan Perbagai Hal Yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Masyarakat Elemen-elemen Yang Ada Dalam Masyarakat Berpeluang Besar Untuk Turut Membangun Bangsa Dan Negara Oleh Karena Itu Peluang Tersebut Seharusnya Perlu Dimanfaatkan Secara Baik Oleh Sebuah Pihak Termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Komisariat Setai Diponegoro Tulungagung Bupati Berharap Dengan Tersenggaranya Rapat Tahunan Komisariat Rapat Tahunan Anggota Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Setai Diponegoro Tulungagung Nantinya Benar-benar Mampu Melaksanakan Program-program Dengan Baik Saya Omega Christy 90,1 RKRFM Tulungagung Demikian Melutin Jati Medisi Hari ini Bersama Saya Oca Kalista Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Rangkuman Informasi Pilihan Dari Berbagai Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Baru Saja Sahabat Dengarkan Dalam Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Bisa Sahabat Dengarkan Sedang Sampai Jumat Jam 8 Pagi Dan 4 Sore Disiarkan Serentak Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sido Persada Kabupaten Blitar Mardika Kota Blitar Ralita Pamekasan Suara Sampang Suara Kota Probolinggo Suara Lumajang Suara Pasuruan Blambangan Banyuwangi Wika Mojokerto Suara Gresik Pradia Suara Tuban Malawopati Bojonegoro Ersal Nganjuk Suara Madiun Suara Ngawi Suara Pacitan Praja Angkasa Tenggalek Magetan Indah Dan RGR Tulung Agung Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Tenggalek 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 Fu 持 L Ma Sengg Fir